kadang-kadang kami minta maaf, yang ngatur son di langgar, di musola, di masjid itu bukan orang ahli majelis, duduk di majelis lagi gak pernah dia itu pacar memang, oh ini epek, ini ngerti, karena dia orang orgen tunggal jadi dia kalau misalnya, misalnya kalau dengan setelan setelan yang sekarang antum dengar sekarang, dia udah nyaman ini kurang basnya dikit ustad, tapi dia udah ngerti cerama beda sama biduan itu beda, bukan nak menyanyi gitu nih kita nak cerama-cerama itu yang penting suaranya bulat, lantang itu be, tidak katanya nak, halo, 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 halo ini 1, 2, 3, bis, ini tidak mas karena sekarang ini jingoklah generasi yang ada yang ada generasi milenial, bukan generasi selamat tetapi generasi milenial, jadi sudah ditanamkan di otak-otak generasi sekarang ini yang penting milenial, yang penting keren eh keren dimana? di tiktok, keren dimana? snack video dan kita senyum, melihat anak-anak kita sibuk dengan tiktok senyum biasa, tidak katik risau kita nyingok anak-anak sibuk dengan game online dan seterusnya kemudian Nabi mengatakan washarul umur dan seburuk-buruknya perkara seburuk-buruknya urusan muhdathatuhah adalah perkara-perkara yang bah yang baru alias milenial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu dengan Mangdaya disini di channelnya Wong Palembang untuk yang belum subscribe tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya terima kasih Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT kembali di majlis ta'lim zikir dan da'wah ahlul kisah kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk mendapatkan kemuliaan dengan mendengarkan hadis-hadis yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dengan harapan insyaAllah dengan sebab kita mendengarkan daripada hadis-hadis ini insyaAllah seluruh daripada dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan selama setahun yang lalu mendapatkan pengampunan daripada Allah SWT amin amin ya rabbal alamin kita melanjutkan daripada apa yang kita pelajari di dalam kitab riyadu salihin karya al-imam al-nawawi r.a. di dalam bab tentang larangan dari syariat kepada seluruh umat agar tidak melakukan daripada perkara-perkara bid'ah di hadis-hadis yang kedua di dalam bab ini hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir r.a. seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdullah sangat terkenal di saat beliau melihat Nabi Muhammad SAW ketika melakukan penggalian daripada sumur ataupun paret kondak tersingkaplah sedikit daripada baju ataupun pakaian yang dipakai oleh Nabi Muhammad SAW maka di saat itu Jabir melihat perut daripada Nabi Muhammad terikat dengan beberapa batu maka ini isyarat ataupun tando bahwasannya Nabi sedang dalam keadaan menahan lapar maka Jabir berinisiatif untuk menjamu Nabi Muhammad mengundang Nabi Muhammad untuk menyantap makanan di rumah beliau Jabir pun bergegas balik ke rumahnya kemudian dia meminta daripada istrinya untuk memasak daripada apa yang ada di rumah beliau maka ternyata yang ada di rumah Jabir hanyalah sedikit daripada gandum dan masih ada satu ekor kambing yang sangat kecil maka Jabir ngomong kepada istrinya wahai istriku engkau buatlah adonan roti daripada gandum tersebut dan aku akan menyembelih kambing kecil ini dan aku akan memasak setelah masak mari kita akan menjamu Nabi Muhammad salallahu alaihi wa aleyhi wa sahbihi wa sallam maka setelah semua siap kambingnya siap kemudian gandum yang sudah dijadikan adonan roti pun sudah siap Maka Jabir langsung ke medan pengerjaan daripada Kondak Sebelum beliau berjalan menuju area penggalian Kondak Jabir diberikan pesan oleh istrinya Untuk hanya mengundang Nabi Muhammad dengan beberapa sahabat Karena disebabkan persediaan makanan yang dimasak Itu tidak mencukupi untuk banyak daripada sahabat Alias kalau kita pakai dengan cara sekarang Undangannya bukan umum Tetapi undangannya memetek alias mili-mili Jadi ini Maka ketika Jabir berjalan menuju area penggalian Kondak Beliau pun langsung menemui Nabi Muhammad S.A.W Lalu beliau berbisik Pelan-pelan ngomong sama Nabi Wahai Rasulullah Alhamdulillah Ana samubiniana Sudah nyiapkan makanan Makan siang untuk antum Jaturi antum Kalau galak makan di rumah Jaturi Tapi Wahai Rasulullah Ana pesan Jangan ngajak sahabat banyak-banyak Jadi ini katanya Jabir Menjalankan pesan Sesuai dengan pesan yang diberikan dari istri Daripada Jabir bin Abdullah Akhirnya Rasulullah S.A.W Beliau senang Beliau tersenyum Mendapatkan undangan daripada Jabir Senyumnya Rasulullah Bukan karena Seperti senangnya kita Karena ada loka undangan Kita ada loka makan Senang Itu kalau kita ini kan LKMD Lokak lemak Makan 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 dewe Nabi ini senyum Nabi ini seneng Karena Nabi Bisa Menjamu Seluruh sahabat Jadi Rasulullah Pas dapat undangan Dari Jabir Waktu itu Nabi adalah Wong yang Paling lapar Di antara Sahabat-sahabat Nabi Muhammad Yang ada waktu itu Tetapi Rasulullah Walaupun beliau ini Adalah yang paling lapar Tetapi beliau Tersedikit pun Tidak terbesin Untuk makan dewe Sedikit pun Tidak pernah mikirkan Diri dewe Diri dewe Yang diingat oleh Nabi Muhammad Alhamdulillah Anak pacar Mengajak Sahabat-sahabat Anak Akhirnya Rasulullah S.A.W Dengan suara Yang cukup Keras Beliau Mengajak Kepada Seluruh sahabat Untuk Masuk Ataupun Berjalan Menuju Ke rumah Daripada Jabir bin Abdullah R.A Kalau bahasa Kita ini Kalau kambing kecil Itu taruh Kira-kira 3-5 Kilo Dagingnya Itu 3-5 5 kilo Kalau 3-5 kilo Mungkin Cukupnya Taruh Kela Wong 20 Taruh Kela Wong Wong 20 Kalau Makannya Standar Tapi Kalau Makan Model Cak Lapan 3-5 Kilo Wong 10 Cukup Standarnya 20 Wong Ternyata Diundang Yang Waktu Itu Diceritakan Oleh Sahabat Kira-kira Ada Ratusan Mencapai 300 Sahabat Yang Diundang Oleh Nabi Muhammad Untuk Bertamu Di rumah Nyo Jabir Bin Abdullah Masya Allah Akhirnya Jabir Pas dengar ini Kiamat Kata dia Nah Nabi Muhammad Sudah 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 Diomongi Undang Dikit Dikit Diajak Galo-galonya Tapi Mak Manu Ini adalah Nabi Yang Ngomong Beliau Beliau Berlari Bergegas Untuk Menemui Daripada Istrinya Dia Ngomong Sama Bini Minta Maaf Nian Ini Nabi Ngajak Sahabat Galo-galo Nah Mak Manu Ini Nabi Yang Undang Akhirnya Pas Nabi Muhammad Sampi Duluan Di rumah Jabir Maka Rasulullah Sallallahu Berpesan Supaya Adonan Roti Jangan Disentuh Kemudian Burmah Yang disitu Ado Daging Atau Burmah Itu Kalau Kita Nyebutnya Wajan Yang disitu Ado Daging Jangan Dibuka Tutupnya Biar Nabi Muhammad Yang Ngurus Nyo Galo-galo Beliau Yang Diundang Beliau Yang Dijingok Paling Lapar Tetapi Beliau Pengen Berkhid Berkhidmah Sallu Ala Nabi Muhammad Inilah Akhlak Yang Sangat Luar Biasa Yang Ditunjukkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Ala Wa Alihi Was Sohbi Was Salam Jadi Rasulullah Begitu Sampai Beliau Berpesan Kepada Jabir Jangan Disentuh Biarlah Anay Ngurus Galo-galo Beliau Masuk Kedapurnya Jabir Bin Abdullah Lalu Beliau Memulai Untuk Mengadoni Adonan Roti Tersebut Untuk Dicetak Menjadi Roti Roti Arab Roti Roti Arab Roti Mariam Roti Cane Roti Mariam Roti Kondi Desebut Atau Roti Apulah Tersegah Yang penting Roti Roti Itu Adalah Sebuah Makanan Yang Terbuat Dari Gandum Dicampur Dengan Air Sedikit Mentega Dan Ada Tambahan Daripada Umak Roti Nah Itu Namanya Roti Dikembangkan Kalau zaman sekarang Dikembangkan Kalau zaman dulu Ditahmir Namanya Dibiarkan Supaya Dia ngembang Ngembang Alhasil Begitu Nabi masuk Maka Nabi berpesan Kepada Jabir Kage Setelah hidangan Siap Kau undang Sahabat Masuk Ke rumah Inti Karena rumah Inti Ini kecil 10 10 B Jangan Galo-galo Apa Namanya Kloter Kloter Pertama Di undang Di Apa Di Metu ke Makanan Lakenyang Metu Masuk Kloter Terus Terus Sampai Ratusan Sahabat Menikmati Daripada Hidangan Yang disiapkan Oleh Jabir Yang dimasak Langsung Oleh tangan Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Dan inilah Yang namanya Makanan Yang ber Berkah Kalau caro Itungan Matematika 100 Cukup Untuk 100 Itu Kalau coro Itungan Matematika Tetapi Kalau coro Itungan Allah Dan Nabi Yang Diberkahi Oleh Allah Dan Diberkahi Oleh Nabi Makanan Untuk Wong 2 Cukup Untuk Wong 3 Makanan Yang cukup Untuk Wong 3 Bisa Dimakan Untuk Wong 4 Dan Seterusnya Karena Apa Karena Berkah Kalau Makannya Juga Maka Bismillah Nampan Untuk Wong 4 Kalau Tidak Maka Bismillah Tidak Cukup Wong 2 Lagi Tidak Cukup Tapi Kalau Maka Bismillah Maka Yang Sebenarnya Untuk Wong 4 Bisa Untuk Wong 5 Yang Sebenarnya Untuk Wong 5 Bisa Untuk 6 Kalau Memang Diawali Dengan Zikir Bismillah Irrahman Irrahim Tangan Mulia Nabi Muhammad Menyentuh Gandum Adonan Adonan Tepung Gandum Yang Sudah Diadoni Oleh Istri Daripada Jabir Sehingga Ternyata Selesai Seluruh Sahabat Makan Ternyata Adonan Yang Sudah Disiapkan Dari Awal Ida Berubah Samu Seperti Awal Mulanya Ida Berkurang Sedikit Pun Dan Pas Dibuka Burma Ataupun Wajan Yang Disitu Ada Kuah Daging Kambing Yang Telah Dimasak Ternyata Dagingnya Juga Masih Dalam Keadaan Utuh Ini Yang Namanya Keberkahan Tangan Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Kejadian Ini Terjadinya Di rumah Jabir Bin Abdullah Di rumah Jabir Bin Abdullah Itu Kalau Sekarang Antum Umroh Atau Kapan Kapan Insyaallah Pandemi Cepat Kelar Kita Umroh Bareng Bareng Yang Ada Onkos Payula Amin Insyaallah Kita Umroh Bareng Bareng Dipimpin Oleh Ami Ali Ami Ali Sama Ami Husin Ami Husin Dua Eko Ami Husin Syahab Dua Eko Sama Sama Bin Syahab Beliau Kita Umroh Bareng Bareng Di sana Kalau Antum Masuk Kota Madinah Ada Apa Batasan Daripada Kondang Itu Masih Ada Sekarang Kemudian Di sana Di sebelah Kanan Ada Bukit Yang Disitu Masjid Saba'ah Masjid Saba'ah Itu Ada Tujuh Masjid Kecil Kecil Dipucuk Daripada Bukit Kecil Yang Dulu Salah Satu Daripada Masjid Pernah Dibuat Solat Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nah Idak Jauh Daripada Bukit Tersebut Diseberangannya Itu Adalah Menurut Sebagian Cerita Wong Madinah Itu Adalah Rumah Jabir Bin Abdullah Yang Sekarang Ini Minta Maaf Sudah Jadi Pomp Bensin Sudah Jadi Pomp Pomp Bensin Tapi Wong Madinah Ingat Ini Lokasi Rumah Jabir Bin Abdullah Rumah Lokasi Rumah Daripada Jabir Bin Abdullah Mungkin Kita Sayang Rumah Jabir Bin Abdullah Nggak Diancurkan Kalau Peng Pembangunan Ini Sayang Sayang Yang Penting Laju Yang Penting Pembangunan Mungkin Pembangunan Karena Hajar InsyaAllah Alhasil Najib Beliau Menceritakan Karena Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Iza Khotoba Jikalau Beliau Menyampaikan Khutbah Nah Ini Kalau Kita Ditunjuk Untuk Menjadi Seorang Khotib Khotib Apa Khotib Jum'at Khotib Idul Fitri Khotib Idul Adha Khotib Solat Gerhana Dan Seterusnya Dan Seterusnya Maka Adu Ajaran Adu Caro Makman Caronya Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Berkhutbah Secara Wahir Disunahkan Bagi Khotib Itu Tangan Kirinya Untuk Memegang Daripada Tongkat Kemudian Tangan Kanannya Memegang Daripada Bagian Mimbar Kemudian Dia Disunahkan Untuk Memakai Pakaian Yang Lebih Dibandingkan Daripada Makmum Ataupun Jamaah Solat Yang Adu Maksud Yang Lebih Ini Kalau Misalnya Makmum Pake Sewet Sama Baju Jumlah Maka Khotib Pake Baju Gamis Kalau Misalnya Jamaah Pake Gamis Maka Khotib Pake Gamis Sama Jumbah Jadi Ada Lebihnya Kemudian Disunahkan Khotib Ini Untuk Memakai Imah Imamah Atau Kalau Kita Nyebutnya Ketu Maki Imah Imamah Itu Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Kemudian Ketika Berkhutbah Khotib Disunahkan Untuk Memakai Toilasan Apa Itu Toilasan Toilasan Itu Shal Ataupun Selendang Yang Kemudian Dipake Atau Dikerudungi Di Kepala Daripada Khotib Itu Sun Sunnah Nah Ini khotib Sunnah Jadi Bukan Seru Seruan Itu Bukan Seruan Itu Sun Sunnah Dia Pakai Jubah Pakai Gamis Putih Kemudian Pakai Imah Imah Lalu Pakai Toilasan Tangan Kirinya Megang Tong Megang Tongkat Tangan Kanannya Megang Megang Mimbar Nah Kalau Khotib Fisik Atau Buhir Keadaan Seperti Ini Tidak Perlu Dia Nyampikan Khutbah Kita Nyingok Sudah Lemah Tidak Perlu Dia Nyampikan Khutbah Sebelum Nyampikan Khutbah Nyingok Fisik Sudah Loh Nah Sekarang Ini Kan Banyak Khotib Yang Sayang Karena Banyak Masjid Yang Dibangun Melebihi Daripada Kebutuhan Sehingga Setiap Dibangun Masjid Beranggapan Pembangunan Masjid Itu Harus Dididikan Sholat Jumat Kemudian Akhirnya Tepakso Karena Setiap Masjid Ada Jumatan Tepakso Harus Ada Khotib Dicari Khotib Khotib Yang Mengisi Jumat Tersebut Nah Karena Khotib Ini Stoknya Tidak Banyak Banyaklah Masjid Dibandingkan Khotib Maka Banyak Wong Yang Memberanikan Diri Untuk Menjadi Khotib Bagus Memberanikan Diri Menjadi Khotib Bagus Jatuhi Cuma Isi Dengan Ilmu Inti Berani Untuk Tampil Menjadi Khotib Jatuhi Silahkan Tapi Isilah Dirimu Dengan Ilmu Coro Pakai Coro Yang Berilmu Jangan Khotib Kage Maka Baju Hitam Dak Cocok Hidak Lemak Kage Pakai Baju Batik Kan Dak Lemak Memang Boleh Yang Penting Nutup Aurat Memang Betul Cuma Ini Kan Pekerjaannya Bukan Pekerjaan PNS Kalau PNS Maka Batik Dak Fako Khotib Ini Khutbah Khutbah Ini Adalah Yang Dilakukan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Maka Cago Yang Dipeloi Standarnya Adalah Standarnya Nabi Bukan Standar Standar Yang Lain Standarnya Adalah Nabi Muhammad Sallallahu 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 Diciritakan Di dalam Sebuah Riwayat Wajah Beliau Memerah Maksud Memerah Artinya Kalau Ngomong Pelan Ngabang Dak Dak Tapi Kalau Ngomong Agak Tegas Ngomong Mengangkat Suara Intonasi Tinggi Maka Otomatis Bakal Keluar Urat Ini Kemudian Wajah Dan Matonya Memerah Itulah Khutbah Yang Disampaikan Cara Penyampaian Khutbah Yang Telah Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Wa Ala Sautuh Dan Suara Beliau Itu Ali Ali Itu Tinggi Bukan Kepada Jamaah Jumat Yang Dimuliakan Allah Alhamdulillah Pada Siang Hari Wajah Rahmat Untuk Lantuk Mari Kita Setelah Jumatan Ini Melakukan Daripada Sunnah Nabi Untuk Mencari Rezeki Ngantuk Jadi Ada Cara Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Adilin Mustamir Ada Lain Khutbah Itu Beda Dengan Ceramah Jadi Dibedakan Antara Ceramah Ceramah Majelis Majelis Ada Intonasi Masing-masing Majelis Cukau Kelakal Ceramah Ada Campuran Antara Khutbah Sama Kelakal Kalau Khutbah Lain Idak Pacat Dijadikan Seperti Majelis Idak Pacat Dijadikan Seperti Seperti Ceramah Biasa Khutbah Itu Aduh Memang Kalau Ditanya Boleh 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 Cuma Kurang Sedap Di dalam Kesempatan Yang Mulia Ini Saya Sebagai Khutib Yang berdiri Di atas Mimbar Yang Mulia Menyampaikan Kepada Diri Pribadi Dan Hadir Semuanya Untuk Bertakwa Kepada Allah S.W.T Ini Bacaan Jogan Baik Ya kan Santai Ini Tapi Kalau Beda Hadirin Mustamiin Saya Ingatkan Kepada Diri Pribadi Dan Hadirin Semuanya Mari Kita Bertakwa Kepada Allah S.W.T Jadi Itu Gara Gara Baru Tenggeliam Nah Ini Kalau Penyampaian Khutbah Kalau Seperti Yang Dilakukan Oleh Rasulullah S.W.T Akan Efektif Jamaah Sholat Jum'at Itu Ida Galau Jamaah Majelis Maka Kalau Kita Sebagai Khutib Haruslah Berani Dan Mampu Untuk Memanfaatkan Momen Kesempatan Tersebut Menyampaikan Ilmu Sebenarnya Kepada Jamaah Karena Banyak Dari Jamaah Yang Hadir Bukan Hadir Majelis Jadi Kalau Khutbah Itu Dianggap Enteng Enteng Maka Jangan Salahkan Aduh Yang Main Happy Muka Bola Atau Main Game Dan Seterusnya Karena Dia Nanggap Ini Bukan Khutbah Tapi Cerama Biasa Ada Pendukung Khutbah Cerama Majelis Itu Bisa Lemah Harus Ada Pendukung Pendukung Pertama Adalah Masjid Rapi Masjid Bersih Masjid Nyaman Kipas Angin Kalau Paca AC Tambah Lemah Itu Kemudian Sistemnya Itu Sangat Penting Jangan Kagek Lagi Khutib Mati Atau Misalnya Ilang Suago Nah Ini Jadi Kalau Kita Pengurus Masjid Ataupun Pengurus Musola Yang Disitu Ada Majlis Ta'lim Yang Disitu Ada Ceramah Ceramah Agama Ataupun Khutbah Perhatikanlah Masalah Pendukung Pendukung Ini Jadi Kebersihan Itu Diutamakan Kemudian Kenyamanan Itu Diutamakan Kemudian Suaro Juga Anani Penikmat Mik Anani Penikmat Mik Bukannya Bisa Ngatur Mik Tapi Pacak Menikmati Mik Jadi Anani Meskipun Ada Ngerti Son Belum Tentu Dia Penikmat Mik Kadang Kadang Yang Ngaturn Son Di Langgar Di Musola Di Masjid Itu Bukan Ahli Majlis Duduk Di Majlis Tidak Pernah Dia Itu Pacak Memang Ini Epek Ini Ngerti Karena Dia Orgen Tunggal Jadi Dia Misalnya Misalnya Kalau Dengan Setelan Setelan Yang Sekarang Antum Dengan Sekarang Dia Sudah Nyaman Ini Kurang Bas Nyo Dikit Ustadz Tapi Dia Sudah Ngerti Cerama Beda Sama Biduhan Beda Bukan Menyanyi Kita Kita Cerama Cerama Yang penting Suaranya Bulet Lantang Itu Bek Tidak Katina Halo 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 Ini Satu Dua Tiga Bis Tidak Tidak Masuk Itu Jadi Makanya Apa Namanya Sebagian Masjid Sebagian Musyola Kurang Perhatian Tentang Ini Kadang Kadang Dia Sistemnya Itu Lebih Perhatian Dengan Tua Yang Diluar Tua Diluar Besar Sampai 5 Kilo 6 Kilo Terdengar Yang Di Dalam Tidak Terdengar Kan Sayang Yang Dengar Khutbah Itu Bukan Luar Anak Terus Anak Kalau Masjid Yang Son Minta Khutbah Tahun Depan Tidak Galak Minta Maaf Tidak Penuh 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 Buat Intim Kenapa Karena Tidak Mendukung Sudah Dihomongi Sekali Dua Kali Tidak Nurut Sudah Benar Lason Tidak Tutup Khutbah Tidak Kenapa Kita Khutbah Capek Yang Pengen Kita Khutbah Khutbah Ini Wong Wong Jiru Wong Yang Duduk Di Masjid Bukan Di Luar Kalau Terdengar Dari Dalam Masjid Itu Tidak Lemah Ini Perlu Perhatian Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Ketika Berhutbah Wajah Mata Beliau Memerah Kemudian Suara Beliau Ini Lantang Lalu Dan Nabi Muhammad Sallallahu Ishtadda Khutbah Khutbah Ini Emosi Emosi Nabi Muhammad Itu Naik Luar Biasa Emosi Kan Bukan Berarti Mala Emosi Ini Maksud Beliau Keseriusan Nabi Muhammad Di dalam Menyampaikan Khutbah Itu Sangat Luar Luar Biasa Diibaratkan Cak Mano Nabi Muhammad Serius Dan Fokus Di dalam Menyampaikan Khutbah Itu Seperti Beliau Seperti Pemegang Komando Daripada Pasukan Tentara Jadi Beliau Komando Pasukan Tentara Ya Gul Yang mana Komando Itu Memberikan Apa Namanya Peringatan Kepada Tentara Yang Dipimpin Sob Hakum Wa Mas Hakum Hati Hati Kita Bakal Diserbu Sabda Bu Hadis Yang Sangat Terkenal Bu Saya Dibangkitkan Atau Saya Diutus Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Antara Diri Saya Dengan Kiamat Sah Kah Haten Seperti Dua Jari Ini Yaitu Seperti Dekatnya Jari Terunjuk Sama Jari Tengah Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yagul Kemudian Beliau Bersabda Amma Ba'du Masalah Apa Namanya Diutus Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Dan Kiamat Itu Dekat Seperti Dekatnya Dua Jari Ini Ini Banyak Pembahasan Dan Penjelasannya Daripada Ulama Yang Apa Namanya Sering Kita Tanya Kapan Mula Istilah Akhir Zaman Itu Dimulai Maka Jawabannya Dimulainya Istilah Akhir Zaman Di Saat Nabi Muhammad Dilahirkan Jadi Nabi Ketika Nabi Dilahirkan Kan Banyak Terjadi Fenomena Api Yang Tak Pernah Padam Padam Kemudian Kerajaan Kerajaan Berhala Berhala Banyak Yang Rubuh Yang Hancur Itu Pertando Bahwasanya Yang Lahir Ini Adalah Nabi Muhammad Yang Mano Nabi Muhammad Adalah Nabi Akhir Zaman Nabi Akhir Akhir Zaman Jadi Nabi Adalah Nabi Akhir Zaman Maka Istilah Akhir Zaman Itu Sudah Mulai Disematkan Kepada Kita Semenjak Terlahirnya Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Sohbi Wasallam Di Zaman Nabi Nabi Sudah Ngomong Ke Haten Seperti Dekatnya Terunjuk Sama Sama Jari Tengah Artinya Kalau Kita Bagi Dua Maka Terunjuknya Ilang Tinggal Tinggal Tengah Artinya Sangat Dekat Kita Dengan Datangnya Hari Kiamat Maka Kita Carilah Zona Bukan Zona Nyaman Bukan Juga Zona Aman Tetapi Kita Cari Zona Selamat Selamat Bukan Nyaman Selamat Juga Bukan Aman Aman Belum Tentu Selamat Nyaman Juga Belum Tentu Selamat Yang Paling Bagus Itu Selamat Selamat Apa Maksudnya Selamat Daripada Fitnah Fitnah Akhir Akhir Zaman Mak Mano Supaya Kita Bisa Selamat Daripada Fitnah Akhir Zaman Tentunya Kita Harus Tahu Dulu Apa Fitnah Fitnah Tersebut Mak Mano Kita Bisa Selamat Kalau Kita Dewet Tidak Tahu Fitnah Fitnah Akhir Zaman Nah Apa Fitnah Fitnah Akhir Zaman Apakah Aduh Nabi Nenjok Tahu Lengkap Nah Karena Nabi Nenjok Tahu Lengkap Maka Fitnah Fitnah Itu Bisa Kita Pelajari Dan Dari Pelajaran Itu Kita Bisa Menjauhi Mak Tahu Dulu Apa Itu Fitnah Fitnah Akhir Zaman Tahu Dimano Yolalah Di Majelis Taklim Ataupun Di Pondok Pondok Pesantren Beruntung Antum Yang Allah Gerakkan Dan Mudahkan Kita Untuk Duduk Di Majelis Majelis Taklim Beruntung Kalau Kita Punya Ponaan Kalau Kita Punya Anak Kalau Kita Punya Cucung Yang Diyonyo Betah Di Pondok Pondok Pesantren Karena Sekarang Ini Generasi Yang Ado Generasi Millenial Bukan Generasi Selamat Tetapi Generasi Millenial Jadi Sudah Ditanemkan Di Otak Otak Generasi Sekarang Yang Penting Millenial Yang Penting Keren Keren Dimano Di Tiktok Keren Dimano Snack Video Dan Kita Senyum Melihat Anak Anak Kita Sibuk Dengan Tiktok Senyum Biasa Kita Sibuk Dengan Game Online Dan Seterusnya Padahal Sudah Dinyut Berkali Kali Hati Hati Dengan HP Hati Dengan Game Online Hati Hati Dengan Snack Dan Seterusnya Namun Snack Snack Itu Ulo Ulo Kok Diparai Ulo Itu Dibunuh Snack Video Tiktok Yang Tiktok Kecuali Ada Tiktok Yang Bermanfaat Memang Sekarang Ini Ada Ustaz Ustaz Sebagai Ulama Melo Inimbrung Dimana Tiktok Tersebut Tetapi Kalau Anak Kita Tidak Pacak Memilih Tidak Pacak Memilah Jangan Cari Ribut Jangan Cari Ribet Selamatkan Mereka Dari Mileni Milenial Caman Nyalamatkannya Dengan Generasi Selamat Selamat Itu Ada Di Majelis Taklim Selamat Itu Ada Di Pondok Pondok Pesantren Sekarang Ini Apa lagi Sistem Belajar Daring Eh Sistem Belajar Daring Dalam Ring Jari Jaringan Masya Allah Mari Anak Anak Buka Halaman 36 Ibu Dan Bapak Guru Kasih Tugas Disitu Anak Anak Kerjakan Ya Nah Ini Di WA Sekolah Akhirnya Yang Repot Ibunya Di rumah Buka Halaman 36 Ngajari Anaknya Akhirnya Anaknya Bosen Kenapa Yang namanya Belajar Itu Harus Ada Komunikasi Ada Guru Dan Ada Murid Murid Yang Dijingok Dan Guru Yang Dijingok Kalau Misalnya Cuma Buku Tentunannya Beda Sama Yang Ada Tentunan Jelas Beda Kalau Antum Sudah Pernah Belajar Sudah Pernah Belajar Kitab Tinggal Beda Masalah Ini Sesuatu Yang Belum Pernah Kita Pelajari Kok Tiba Tiba Main Main Tanjak Tunjuk Kan Ini Aneh Jadi Banyak Sekarang Ini Generasi Generasi Yang Kita Khawatirkan Keselamatannya Nama Konyo Oke Karena Masalah Pandemi Atau Plendemi Yang Penting Oke Daring Biarlah Berjalan Daring Cuma Jangan Biarkan Generasi Kita Sibuk Di Daring Ajak Mereka Belajar Di Madrasah Madrasah Yang Alhamdulillah Di Palembang Ini Banyak Madrasah 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 Ba'alawi Madrasah Sanudikit Al-Khir Wal Barokah Di Depan Sungi Juruju Ada Jugo Yang Samping Darul Mutakin Madrasah Az-Zahro Dan Seterusnya Antung Carilah Informasi Demi Menyelamatkan Anak-anak Generasi Kita Jangan Samping Mereka Ini Merasa Aman Merasa Nyaman Tetapi Idak Selah Idak Selamat Hati-hati Bahayo Bahayo Ini Bahayo Kalau Mereka Cuma Dijeli Daripada Satu Informasi Informasi Tersebut Idak Katik Daripada Unsur-unsur Penyelamatan Daripada Akhlak Dan Budi Pekerti Mereka Alhasil Kemudian Ya Gulu Amma Badu Faina Khairul Hadith Kitabullah Kata Nabi Muhammad Sebaik Baiknya Hadith Ataupun Ucapan Redaksi Adalah Kitabullah Adalah Al-Quran Kalau Nak Maco Bacuan Yang Terbaik Adalah Bacaan Al-Quran Wa khairul Hadith Dan Sebaik Baiknya Tuntunan Adalah Hadiyu Muhammadin Sallallahu Alayhi Wasallam Adalah Tuntunan Yang Telah Diberikan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wasallam Kita Sudah Tahu Makna Daripada Tuntunan Sering Ana Ulangi Biar Antum Tambah Leket Yang Dimaksud Tuntunan Itu Namulain Daripada Sunnah Sunnah Hadiyu Toriqoh Itu Adiyun Nabi Artinya Sunnatun Nabi Artinya Juga Toriqotun Nabi Sama Maknanya Artinya Tuntunan Apodiyu Makna Daripada Sunnah Makna Daripada Hadiyun Makna Daripada Toriqotun Maknanya Adalah Pertama Ucapan Nabi Yang Kedua Perbuatan Nabi Yang Ketiga Sikap Sikap Nabi Di Dalam Menerima Dan Menolak Jadi Itu Yang Dimaksud Dengan Tuntunan Bukan Maknanya Sunnah Lawan Daripada Wajib Bukan Bukan Sunnah Itu Lawan Daripada Wah Oh Ini Sunnah Nabi Belum Tentu Sunnah Nabi Itu Lawan Daripada Wajib Tetapi Sunnah Lebih Luas Sunnah Itu Segala Tuntunan Apa Yang Diucapkan Nabi Seperti Tadi Ketika Berkhutbah Makman Cara Nabi Menyampaikan Khutbah Itu Namanya Sunnah Ataupun Tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Apa Yang Kita Lakukan Sebelum Kita Melakukan Sesuatu Jengok Dulu Ada Tuntunan Yang Telah Dicontohkan Oleh Nabi Muhammad Di Dalam Perkara Yang Ingin Kita Lakukan Tersebut Kalau Ada Maka Pelajari Makman Caronya Kalau Tanyakan Kepada Ulama Apakah Halal Ataupun Haram Ketika Ulama Ngomong Halal Tidak Masalah Maka Cari Tanyakan Sama Ulama Makman Caru Yang Terbaik Supaya Yang Ini Bisok Kita Lakukan Dekat Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Sohbi Wasallam Kemudian Nabi Mengatakan Dan Seburuk Buruknya Perkara Seburuk Buruknya Urusan Adalah Perkara Perkara Yang Bah Yang Baru Alias Milenial Syarul Umur Yang Murdata Tuhan Yang Paling Buruk Daripada Seluruh Perkara Perkara Yang Buruk Adalah Murdata Tuhan Sesuatu Yang Baru Kita Sudah Tahu Kemarin Sesuatu Yang Baru Tuhan 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 Yang Baru Tapi Ada Kiasannya Dari Sunnah Nabi Itu Namanya Bin'ah Hasanah Ada Sesuatu Yang Baru Tetapi Yang Baru Itu Dak Katik Apa Namanya Tuntunannya Dari Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Yang Dak Katik Dikato Dijingok Dulu Juga Biso Yang Cuma Sebatas Mubah Biso Makru Biso Haram Tergantung Sikap Nabi Kadang Kadang Nabi Dikato Melakukan Sesuatu Yang Dikato 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 Oleh Nabi Terkadang Nabi Muhammad Dikato Sesuatu Yang Tidak Dilakukan Oleh Nabi Tapi Dilarang Oleh Nabi Tapi Larangannya Bersifat Makru Atau Yang Dilarang Oleh Nabi Dan Larangannya Bersifat Haram Nah Yang Haram Inilah Yang Dola Dola Jadi Yang Baru Itu Sesat Ida Ida Seluruh Yang Baru Itu Bahaya Ida Yang Baru Yang Dikato Itu Biso Mubah Biso Makru Yang Benar Benar Bahaya Itu Adalah Yang Haram Makonyo Disini Kata Ulama Ketika Nabi Mengatakan Segala Sesuatu Yang Bidah Itu Sesat Segala Sesuatu Yang Bidah Itu Sesat Ini Kalimatnya Umum Tetapi Dikhususkan Dengan Hadis Hadis Yang Lain Jadi Kalimatnya Memang Umum Kalimatnya Umum Di Dalam Hadis Ini Tetapi Hadis Hadis Yang Lain Menghususkan Daripada Hadis Yang Umum Tadi Contohnya Apa Maksudnya Ini Minggu Yang Lalu Sudah Anan Juk Tahu Ketika Ada Sahabat Salat Tiba Dia Membaca Doa Ibtidah Allahu Akbar Itu Kan Bidah Tidak Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Sallam Kalau Kita Katakan Seluruh Daripada Perkara Yang Baru Yang Tidak Dilakukan Oleh Nabi Muhammad Itu Sesat Maka Nabi Pastinya Akan Menyesatkan Doa Ibtidah Loh Ternyata Setelah Sholat Nabi Malah Mendukung Gara Gara Inti Maco Akhirnya Seluruh Pintu Langit Terbuka Mustajab Doa Kita Berkat Bacawan Doa Ibtidah Tadi Akhirnya Maka Ulama Dari Pelajaran Mereka Mengkaji Hadis Hadis Yang Sangat Banyak Maka Mereka Menyimpulkan Ketika Nabi Mengucapkan Semua Perkara Binah Itu Sesat Itu Umum Tetapi Dikhususkan Dengan Ribuan Hadis Yang Lain Yang Mano Hadis Hadis Itu Menyatakan Bahwasannya Ado Bidah Yang Hasanah Ado Bidah Yang Mubahah Ado Bidah Yang Makruhah Ado Bidah Yang Muhar Muhar Romah Dan Yang Haram Itulah Yang Dimaksud Dari Kalimat Kula Bid Atin Dolalah Karno Sesuai Dengan Siap Sesuai Dengan Apa Keadaan Penyampaian Khutbah Nabi Muhammad Nabi lagi Marah-marah Pas khutbah Anah Diotus Oleh Allah Dan Kiamat Itu Tinggal Caini Bina Kamu Tahu Dah Ketahu Bahwasannya Redaksi Yang Paling Bagus Bacaan Yang Paling Bagus Adalah Al-Quran Tuntunan Yang Bagus Adalah Sun Sunnah Dan Hati-hati Dengan Perkara Bidah Sekalau Bidah Itu Dolalah Jadi Siak Nyo Kalam Nabi Apa Perkara Bidah Yang Muhar Muhar Rumah Bukan Yang Halal Bukan Yang Mubah Bukan Yang Ini Yang Dimaksud Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wa Alihi Wassabih Wassalam Kemudian Thumma Yagul Anah Tidak Perlu Panjang Lebar Masalah Bidah Karena Minggu Lalu Sudah Alhamdulillah Kita Jelaskan Kemudian Nabi Mengatakan Anah Aula Bikulli Muminin Min Nafsih Anah Diriku Yaitu Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassabih Wassalam Aula Adalah Yang Paling Utama Bikulli Muminin Bagi Setiap Mumin Min Nafsih Daripada Dirinya Nabi Ini Ngomong Oi Mumin Wahai Umatku Yang Mengaku Beriman Kepada Allah Dan Nabi Ketahuilah Bahwasanya Aku Nabi Muhammad Itu Lebih Pantas Lebih Layak Untuk Kalian Utamakan Melebihi Diri Kalian Sendiri Kalau Nak Bengejo Jangan Ngejo Ke Diri Dewet Tapi Ngejo Ke Diri Nabi Kalau Nak Utamaka Jangan Utamaka Keluarga Jangan Utamaka Diri Dewet Tetapi Utamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Ini Bukti Keimanan Kita Kepada Allah Dan Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Kalau Kita Masih Mundur Maju Mundur Ini Mana Kalau Anda Tidak Caini Lapar Kalau Anda Tidak Tidak Baca Diri Duit Kalau Tidak 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 Kalau Sunnah Nabi Mengharamkan Kalau Sunnah Nabi Mempersempit Anda Singkir Kedulu Sunnah Nabi Anda Utamakan Diri Anda Iman Perlu Dipertanyakan Kalau Seperti Ini Kalau Masih Main Dengan Nabi Muhammad Sallallahu 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 Sallam Maka Rasulullah Menyebutkan Penyebab Kenapa Nabi Harus Lebih Diutamakan Mantarokamalan Fali Ahli Kata Rasulullah Kamu Umat Taudak Kalau Kalian Meninggal Kemudian Kalian Tarokamalan Mewariskan Harto Fali Ahli Maka Seluruh Hartonya Silahkan Ambil Untuk Ahli Waris Jadi Nabi Ngomong Kalau Kita Meninggal Dan Kita Meninggalkan Banyak Harto Silahkan Seluruh Harto Itu Untuk Ahli Waris Daripada Yang Yang Meninggal Tersebut Yang Kita Pelajari Dalam Ilmu Faro'id Tetapi Kata Rasulullah Waman Tarokadainan Barang Siapa Yang Dia Pas Meninggal Ninggalkan Utang Bukan Ninggalkan Harto Tapi Ninggalkan Utang Audoyaan Atau Dia Meninggalkan Keluargo Yang Fakir Keluargo Yang Mis Miskin Dia Meninggal Anak Bininyo Ida Punya Apo Apo Ida Pacak Ngapo Ngapo Apa Kata Rasulullah Fa Ilayya Wa Alay Fa Ilayya Wa Alay Yang Meninggal Punya Utang Utangnya Anak Yang Tanggung Yang Meninggal Dia Ninggang Keluargo Yang Tak Punya Apa Keluargo Yang Tak Punya Apa Apa Itu Tanggungan Nana Yang Ngomong Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Nah Ini Baru Sedikit Karena Nabi Tahu Kita Selalu Fokus Nyo Sama Harto Nabi Belum Cikito Yang Lain Kalau Nabi Nak Mangkeli Kamu Kalau Karno Ana Ida Pacak Islam Kamu Kalau Karno Ana Ida Pacak Iman Kalau Karno Ana Ida Pacak Salat Zakat Dan Seterusnya Ida Bukan Mangkela Nabi Model Itu Karena Nabi Tahu Kalau Kita Dibangkeli Dengan Salat Dengan Islam Dengan Iman Kita Kurang Tersentuh Sentuhan Kita Kalau Harto Tadi Kalau Kamu Punya Harto Mbeklah Mbeklah Ahli Waris Haknya Mereka Cuma Sebaliknya Kalau Ada Yang Meninggal Daripada Umat Yang Meninggalkan Bukan Harto Tapi Utang Yang Meninggalkan Bukan Nikmat Tetapi Sengsara Sengsara Bagi Keluargunya Maka Utangnya Keluargunya Ana Yang Nang Ana Yang Ini Maksud Daripada Kalimat Ini Ulama Ketika Mempelajari Tentang Ucapan Rasulullah Utang Itu Urusan Nabi Keluarga Yang Sengsara Itu Urusan Nabi Apakah Sampai Sekarang Ada Dua Pendapat Pendapat Yang Pertama Ida Ini Pas Nabi Masih Dubai Artinya Kalau Ada Sahabat Yang Berutang Maka Sebelum Solat Nabi Bertanya Ini Sahabat Ada Utang Ini Sahabat Ada Ada Utang Kalau Dia Maka Ada Rasulullah Ini Ini Nah Nabi Langsung Bukan Nabi Punya Duit Nabi Langsung Ngomong Siapa Yang Siap Untuk Untuk Melunasi Daripada Utang Dia Urus Oleh Nabi Muhammad Kalau Nabi Punya Duit Kamu Tahu Pas Ada Nabi Sedekahnya Seperti Yang Takut Miskin Jadi Punya Kambing Ratusan Ribuan Siap Seluruhnya Untuk Diserahkan Kepada Si Siap Nabi Muhammad Tidak Masalah Tidak Takut Miskin Tapi Kalau Pas Dak Katik Nabi Memang Dak Katik Nian Eh Bukan Cak Gito Pas Ado Ngomong Dak Dak Katik Pas Ado Ngomong Dak Katik Pas Katik Ngomong Dak Katik Pas Katik Mana Katik Nian Nah Ini Alhasil Jadi Rasulullah Ketika Hidup Itulah Apa Namonya Seluruh Yang Yang Den Itu Diurus Oleh Nabi Dan Dayaan Itu Juga Keluarga Keluarga Sahabat Anak Anak Yatim Sahabat Janda Janda Istri Istri Sahabat Sahabat Itu Mening Suaminya Meninggal Itu Diurusi Oleh Rasulullah Sallallahu Alayhi Wa Alih Wassalam Jadi Berhak Nabi Ngomong Anak Jasanya Banyak Sama Kamu Maka Seharusnya Kamu Terima kasih Balas Jasa Sama Ana Bukan Pahlawan Tanpa Jasa Ini Eh Pahlawan Bukan Tanpa Tanda Tanda Banyak Tanda Jasa Nabi Muhammad Sallallam Jadi Luar Wiasu Nah Kemudian Kalau Sebagian Ulama Berpendapat Utengus Sampai Sekarang Maksudnya Dainan Dayaan Itu Ditanggung oleh Rasulullah Sallallahu Assalam Maksudnya Pengganti Pengganti Pewaris Nabi Siap Siap Para Ulama Para Ustadz Jangan Mewariskan Ilmu Nyobe Tapi Mewariskan Ngayomi Masya Masyarakat Jadi Bukan Sesuatu Yang Rahasia Umum Lagi Sudah Banyak Yang Tahu Ustadz Ustadz Kalau Sudah Wong Wong Kepepet Kepepet Maka Yang Digedor Pertama Kali Adalah Pintu Pintu Rumah Rumah Para Asati Asatidah Kenapa Karena Mereka Mewariskan Apa yang Datang Yang Dibawa Dan Diajarkan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Jadi Ada Dua Pendapat Ulama Ditanggungan Nabi Utang Ataupun Keluargo Keluargo Yang Miskin Selama Beliau Hidup Dan Di saat Beliau Sudah Wafat Sudah Meninggal Maka Posisi Ini Digantikan Oleh Para Pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Oleh Karena Inilah Perlu Kita Mengutamakan Nabi Dan Selalu Mencintai Nabi Melebihi Daripada Cintanya Kita Kepada Diri Kita Pribadi Insya Allah Kita Mendapatkan Semangat Untuk Menghidupkan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Aliyah Sallallahu Dan Insya Allah Kita Selalu Mendapatkan Bimbingan Dari Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Sekedar Ngingatkan Besok Adalah Akhir Dan Awal Tahun Jangan Lupa Untuk Membaca Doa Akhir Dan Awal Tahun Dengan Harapan Insya Allah Di Tahun Tahun Yang Akan Datang Menjadi Tahun Kemudahan Menjadi Tahun Kemenangan Bagi Umat Islam Yang Ada Di Negeri Indonesia Khusus Dan Di Seluruh Dunia Secara Umum Amin Ya Rabbal Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh